Intro Kita lanjut ngevlog yuk? Ayo Kirim ke Papi ya Hei Pi Tuh, lihat kan? Tapi aku lagi ngajakin Ariana ke sebuah tempat namanya Hozier Lane Dan disini banyak banget ada kayak work of art nya Kayak Papi bisa ngeliat tuh di belakang Ini graffiti nya banyak banget Tuh, kita jalan ya Kita ajak tour Tempatnya emang seru banget sih buat kalian yang mau ke Melbourne suatu hari nanti Wajib sih dateng kesini Wajib banget Soalnya kayak, tempatnya keren banget buat foto juga kayak pas banget buat kalian yang mau kayak update social media kalian disini tempatnya Oke, buat foto-foto sih keren ya Iya Nanti ya kita ambil foto yang banyak, Shay Iya Oke? Oke Terima kasih ya Terima kasih ya Pak Terima kasih ya Pak Iya Terima kasih Sampai kita mulai kita Oke Oke baby Ya Goplin Goplin Lo gak takut ya, kalo sampe nanti lo kedepak dari Wijaya Group Karena tau lo itu bukan anak kandung dari Pak Wijaya Sekarang itu Pak Wijaya pasti lagi kecewa banget Tapi kalo saran gue siap, mendingan lo siap-siap aja Karena setelah ini gue yakin, Pak Wijaya pasti akan merubah sikapnya sama lo Lo kedua ngapain sih kurang kerjaan? Lo pikir lo ngomong kayak gini akan berpengaruh sama lo? Enggak akan Tuh Tuh Ke Mama dulu Mau dong siap Maafin Mama ya Pak Halo Iya Ini saya nih, Ken Kamu punya nomernya Indra gak? Ada Ya udah tolong kirimin ya Oke Kaceng nih Ken? Hai Jem Pasin tangan kotor lu dari gue Oh Sebentar lagi juga posisi lu bakalan digeser sama Coki Bukan cuman itu Bisa jadi Lu udah gak dapat kepercayaan lebih lagi lagi di bokap diri lu Tapi Coki Menurut lu itu gimana ya Galvin? Kalau misalnya itu terjadi Coki? Ya Coki Lu liat Coki dimana? Di penjara Itu gak akan ngaruh ke gue Bokap gue gak percaya lagi sama dia Ya kita kan gak ada yang tau ke depannya seperti apa Ya kalau saran gue sih Lu jangan terlalu tinggi deh kepedean lu Nanti kalau misalnya gak sesuai dengan ekspektasi lu Lu bakalan kecewa Galvin Kayaknya gue gak ngaruh ngomong sama kalian berdua ya Capek Bek A Tepat banget kelihatan. Nggak, nggak apa-apa, Pak. Galvin baik-baik aja, kok. Pak, tadi Galvin ketemu Bu Wiryo. Dan Bu Wiryo bilang lihat Mama di hotel. Iya, Vin. Papa udah tahu, kok. Tadi juga Anjani ngasih tahu Papa. Tapi sayangnya pas Papa kesana, Anjani pasti memberitahu soal kebadaan dia ke kita. Berarti Mama masih di Jakarta, dong, Pak? Nggak jauh. Apa kita telepon aja saudara-saudara Mama di Jakarta, kita tanya keberadaan Mama di mana? Kayaknya jangan, David. Papa yakin, kalau Mama kamu itu nggak akan ke tempat saudaranya? Karena Mama kamu takut ditanya sama saudaranya, kenapa dia sampai pergi dari rumah? Ada masalah apa? Iya, kan? Dengan perginya Mama kamu ini, dia pasti nggak pengen tahu status kamu itu seperti apa. Iya, benar juga, Pak. Sayang, ternyata kamu di sini. Pantusan saya cari di ruangan kamu, kamu nggak ada. Kerjaan kamu masih banyak. Kita pulang aja yuk. Lanjutin kerjanya kamu itu besok aja. Aku nggak lagi... ngerjain kerjaan dan teh. Aku lagi lihat emailnya Mama. Terus apa yang kamu dapat? Dari email yang aku baca, semuanya itu kayak bukan Mama dan teh. Aku pikir Mama itu cuma karyawan biasa, yang bisa asik sama dunianya dan ngelupain anaknya. Tapi ini... semuanya beda. Beda gimana maksud Mama? Sayang, kayaknya Mama itu kerjasama sama orang yang kuasanya besar. dan kekuasaan besar ini kayaknya berbahaya. Karena kalau dari yang aku baca, semua email Mama itu banyak ancaman, sayang. orang yang mau beli. Jen, Aduh, Jen tolongin Adian. Badannya panas banget. Demannya nggak turun-turun. Aku takut. Takut dia kenapa-kenapa? Nggak, udah. Bariri tenang dulu ya. Temen aku juga udah nunggu kok Kita langsung aja masuk ke dalem yuk Biar Abian langsung dicek Ya, halo, Ri Apa? Ke rumah sakit? Iya, iya, oke Aku ke sana sekarang ya Kamu kirim alamat rumah sakitnya sekarang Iya Siapa? Telepon dari siapa? Kenapa? Ini Pak, Abian tiba-tiba panas tinggi Dan dibawa ke rumah sakit sekarang Aku pergi dulu ya, Pak Eh, Papa ikut Enggak, nggak, Pak Jangan, jangan, jangan ikut Papa disini aja biar Papa istirahat, ya Yaudah, oke Kamu hati-hati ya Oke, pergi ya, Pak Kabar deh, Papa Iya Dan aku juga tadi nemuin satu nama Herlambang Herlambang? Siapa dia? Aku gak tahu dia siapa, Dante Tapi bisa aja dia adalah orang di balik kematian Mama Ya, mungkin saja Tapi kita harus keep in dulu soal ini, ya Jangan sampai ada orang yang tahu Soal email Mama kamu ini Ataupun soal Herlambang itu Karena kan kita belum tahu Konteks apa yang Mama kamu bicarakan sama si Herlambang Aku benar-benar berharap Aku dapetin petunjuknya, Dante Udah-udah, ya Lebih baik sekarang kita pulang, kita istirahat Hal ini gak usah kamu pikirin dulu, ya Kalau kamu kayak gini terus Yang ada kamu malah sakit, loh Terus kita malah gak bisa nyelidikin kasus Mama kamu Ya, oke Itu bukannya Mama Iya, ini Mama Mama Dalvin Mama, Mama tunggu Mama Mama, Mama tunggu Mama Maaf, 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 Maaf Pak Saya tadi ngelihat, tadi Saya bantu, saya bantu, ya Maaf ya, Pak Mas, gimana sih kalau nyebrang tuh? Hati-hati dong Iya, maaf, saya ngasih aja, Pak Maaf, Pak Maaf ya, Pak Maaf ya, Pak Apa, apa, Mas? Iya, maaf, Pak Mama, mana, ya Ilang, kan? selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati